Intro Identitas mayat yang sempat menggegerkan warga sekitar Pantai Tembelok pada selasa pagi kemarin akhirnya terungkap. Mayat itu bernama Johari, 61 tahun warga asal Manggar, Pulau Belitung, dan menetap di Dabo Singkap, Kepulauan Riau. Beralamat Jalan Kartini RT 002 RW 009 Dabo Singkap, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Jenazah dikenali oleh pihak keluarga yang sudah sejak 26 Desember 2022 lalu melaporkan korban hilang saat memancing, melalui ciri-ciri yang melekat di tubuh jenazah, seperti menyandang tas berisi kail dan jam yang masih menempel di tubuh jenazah. Saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, pihak keluarga bernama Nina mengaku dan meyakini, mayat tanpa identitas itu adalah pamannya. Nina memastikan korban bukan seorang nelayan, hanya sekedar hobi memancing. Dan pihak keluarga juga sudah mendapat informasi berita TVRI Bangka Belitung tentang penemuan mayat diduga tenggelam dan keterangan dari pihak rumah sakit RSU di Bangka Barat. Mukaan sudah tidak dikenali lagi, kita langsung korbasi dengan tim identitasi Bores Bangka Barat. Pas kita vakuasi, kita bawa ke rumah sakit umum Bangka Barat. Jenazah Johani rencananya akan dikebumikan di Muntok Bangka Barat atas permintaan keluarga dan menyerahkan sepenuhnya ke petugas terkait setempat. Dari Kebupaten Bangka Barat, Hamdani TVRI Bangka Belitung melaporkan.